Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi box. Usai kalah 4-0 lawan MU, Liverpool latihan berpanas-panasan. Liverpool segera menjalani latihan pramusim yang berat usai laga uji coba melawan Manchester United. Berada di Singapura, tim racikan Jurgen Klopp itu harus berlatih di tengah cuaca yang terik bagi mereka. Squad Liverpool tengah menjalani sesi pramusim. Liverpool berada di Asia Tenggara, lebih spesifik lagi di Thailand dan Singapura. Mereka akan melakoni dua laga uji coba pramusim di kedua negara. Squad Liverpool mendarat di Singapura pada Rabu 13 Juli 2022 waktu setempat. Lantaran perjalanan yang tidak begitu jauh, Liverpool menggelar latihan pada hari yang sama. Liverpool berlatih secara intensif. Menariknya, latihan digelar di tengah kondisi yang cukup terik bagi mereka. Liverpool berlatih ketika suhu di Singapura mencapai 30 derajat Celcius. Bagi Liverpool, yang terbiasa dengan suhu di Eropa, itu sangat panas. Dikutip dari Mirror, beberapa pemain tampak kewalahan dengan cuaca panas tersebut. Andy Robertson harus mengguyur kepalanya dengan air mineral. Begitu juga dengan Joel Matip dan para pemain Liverpool lainnya. Jargang Klopp tampaknya ingin segera mengembalikan kondisi terbaik anak asuhnya. Usai kalah dari Manchester United, Klopp menyebut uji coba itu datang terlalu cepat dan timnya belum siap. Liverpool belum dalam kondisi yang prima. Liverpool bukan hanya menjalani latihan selama berada di Singapura. Mohamed Salah dan kolega juga akan memayangkan satu laga uji coba. Liverpool akan berjumpa sesama klub Premier League, yaitu Crystal Palace. Laga Liverpool versus Crystal Palace akan dimainkan pada hari Jumat 15 Juli 2022. Duel di National Stadium itu akan dimulai pukul 19 lebih 35. Klopp kirim sinyal soal aktivitas transfer Liverpool. Total tiga pemain telah didatangkan Liverpool pada jendela transfer musim panas kali ini. Hingga memasuki pertengahan Juli 2022, aktivitas The Reds di bursa transfer pemain seakan terhenti. Galead The Reds di jendela transfer pemain cederung masih berupa rumor. Kendati begitu, pelatih Liverpool, Jürgen Klopp, mengirimkan sinyal soal rencana timnya di bursa transfer musim panas kali ini, termasuk dengan kemungkinan perekrutan penggawa anyar. Pelatih asal Jerman itu menyebut, Julian Ward, selaku direktur olahraga Liverpool, tengah membereskan berbagai urusan. Dia masih sibuk untuk menyelesaikan sejumlah urusan. Ujar Klopp kepada Sky Sports seperti dilansir Sport Gida, Rabu 13 Juli 2022. Ward ditunjuk menggantikan Michael Edwards, yang kontraknya habis pada akhir bulan lalu sebagai direktur olahraga Liverpool. Salah satu wewenang Ward adalah merancang strategi transfer pemain The Reds. Mantan asisten Edwards itu pun menjadi salah satu sosok kunci perekrutan Darwin Unes dari Benfica pada awal bulan ini. Selain Nunes, Liverpool juga telah mendatangkan Fabio Carvalho dari Fulham dan Calvin Ramsey dari Aberdeen. Baik Nunes dan Carvalho sudah memperkuat The Reds di tour pramusim yang dimulai di Bangkok, Thailand. Sementara Ramsey diketahui terpaksa absen lantaran mengalami cedera ringan. Liverpool pun disebut-sebut tengah berupaya mendatangkan pemain anyar. Gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham dilaporkan menjadi salah satu incaran utama The Reds. Henderson, pesaing Liverpool musim depan bukan cuma Man City, tapi MU juga. Dalam lima musim terakhir, perburuan gelar Premier League didominasi oleh Man City. Mereka sanggup menjadi juara empat kali. Namun, Jordan Henderson meyakini musim depan lawan Liverpool bukan cuma City. Menurutnya, ada beberapa tim lain seperti Chelsea, Manchester United, dan juga Tottenham yang berpotensi ikut bersaing dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Saya tidak pernah berpikir itu hanya kami dan City. Saya selalu berpikir tim lain memperkuat squad mereka. Anda lihat Chelsea, mereka menguat. United akan menguat. Spurs akan menguat. Mereka telah melakukan banyak hal sejauh ini. Cetusnya seperti dilansir Liverpool Echo. Anda melihat tim lain yang juga akan memperkuat timnya. Jadi bagi kami, ya, kami telah membeli beberapa pemain baru dan mudah-mudahan mereka dapat membantu kami maju dan menyegarkan segalanya. Tegas Henderson. Meski berat, namun Jordan Henderson yakin Liverpool akan bisa meraih gelar juara. Syaratnya, tim harus terus bekerja keras untuk meningkatkan performanya dan tak perlu memperhatikan tim lain. Apa yang diperlukan untuk mendapatkan posisi teratas? Terus bekerja untuk mencoba dan berusaha untuk meningkatkan performa tim. Seru Henderson. Itu tidak ada dalam kendali Anda. Apa yang kami lakukan dan kami harus mencoba dan tampil di level yang kami mampu. Saya yakin, para pemain akan melakukannya. Anda Henderson. Paru-parunya hampir meledak. Darwin Unes jadi sorotan. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, membela bintang barunya Darwin Unes yang tampil memble saat menghadapi Manchester United di laga uji coba di Bangkok. Di pertandingan itu, The Reds diluluhlantahkan The Red Devils 4 gol tanpa respons. Meski ini sebatas laga persahabatan, banyak fans yang menyoroti performa pemain internasional Uruguay tersebut. Nunez sempat mendapatkan peluang bagus dari jarak dekat. Nahas, sepakanya tidak membuahkan gol. Selepas laga, ada saja kritik yang tertuju padanya. Namun, Klopp pasang badan. Menurutnya, mantan talenta Benfica itu cepat atau lambat akan menunjukkan kualitas sejati dia. Apa yang anda saksikan adalah para pemain yang sudah mengincarnya. Tutur Klopp dalam konferensi pers selepas pertandingan. Itu adalah saksi ketiganya sejak tiba untuk pelatihan pramusim. Dan saya menilai setelah sprint ketiga, paru-parunya hampir siap meledak. Ungkap Klopp. Kami hampir membunuhnya dengan bola-bola semacam ini. Tapi dia menawarkan lari dan para pemain ingin mengoper bola. Itu pasti salah satu kekuatannya. Dia dilaga itu berbahaya dan hal-hal lainnya. Analisa sang jurutaktik. Jadi Darwin, kita lihat saja nanti. Saya kira profil dia adalah nomor sembilan yang pantas. Sehingga itu membantu untuk kecepatan dan agresi serta memaksimalkan bodinya dan hal-hal semacam itu. Lungkas Klopp. 15 Juli mendatang, Liverpool akan melanjutkan pemanasan mereka dengan menghadapi Crystal Palace di Singapore National Stadium. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selamat menonton! Terima kasih.